Golok Yan Cipedang Pelangi Jilid 14. Pang Goan dan Hui Beng Cu berdiri saling pandang, mereka sama tercengang dan tidak mengerti. Tiba-tiba Ho Leng Hang bertanya, coba kalian lihat, bukankah kematian kedua orang ini sangat aneh benar, memang aneh, cuma makna apakah yang terkandung dibalik keandahan itu ucap Pang Goan. Coba kau terkah, apa yang sedang mereka lakukan? Pang Goan berpikir sejenak, lalu sahuknya, mungkin puteranya membeku karena kedinginan, maka ayahnya ingin mengguyur tubuhnya dengan air panas, sayang dia sendiri pun tidak tahan hingga akhirnya ikut mati di tepi kolam. Titik betul jawab Ho Leng Hang sambil mengangguk, ia memang sedang menolong puteranya, sebab kematian puteranya dalam keadaan beku adalah karena salah perhitungan, dari mana kau tahu tanya Pang Goan terkejut. Coba kalian perhatikan dengan saksama, di sini terdapat dua bagian tempat yang pantas diperhatikan secara khusus. Pertama, di mana puteranya berbaring terdapat sebuah panggung es yang tingginya mencapai dua kaki, sesungguhnya di situ tiada bentuk tanah semacam itu. Kedua, telapak tangan ayahnya hancur, ini menunjukkan air yang diambil adalah air panas dan bukan air dingin, tapi apa artinya semuanya itu kembali Pang Goan bertanya. Kupikir mereka telah berhasil menemukan care untuk meloloskan diri, sayang karena suatu kekeliruan kecil mengakibatkan usaha mereka gagal total, bahkan harus mati secara penasaran, tutur Leng Hang. Berdetak keras jantung Pang Goan dan Hui Beng Cu setelah mendengar perkataan itu, serentak mereka berseru, bagaimana caranya itu menyembunyikan orang di dalam es. Jawab Leng Hang dengan serius. Menyembunyikan orang di dalam es seperti baru sadar akan sesuatu Pang Goan segera berseru, maksudmu, kita simpan orang di dalam balok es, lalu meneroboskannya lewat liang api benar. Keadaan ini persis seperti peti mati kaca yang tadi ku bicarakan, ku rasa hanya dengan care ini saja orang bisa melewati liang api tanpa khawatir terbakar tubuhnya. Kalau begitu mari kita coba sekarang juga, seruwi Beng Cu dengan girang. Tapi Pang Goan segera menggoyang tangan dan mencegah gadis itu berbicara lebih jauh. Kepada Hui Leng Hang ia berkata, apakah kau berhasil menemukan sebab-sebab kegagalan mereka? Ia jawab Leng Hang sambil mengangguk. Mereka gunakan air dingin untuk membuat panggung es lebih dulu, kemudian menyuruh puterannya berbaring di atas panggung itu, lalu ayahnya menyirami tubuh anaknya dengan air dingin. Karena udara dalam ruangan ini sangat dingin maka dalam waktu singkat sekeliling tubuh puterannya sudah dilapisi oleh es beku. Care ini memang sempurna, sayang mereka telah melupakan suatu hal kecil, yakni setelah air itu membeku maka lapisan es itu akan melengket menjadi satu dengan lantai dan tak mungkin bisa digerakkan lagi. Jelas ayahnya menjadi gelisah, dalam keadaan begini, maka ia ingin menggunakan air panas untuk melumarkan lapisan es, sebab itu tangannya menjadi melepuh dan luka parah, akibatnya mereka berdua mati di tepi kolam, sambil mendengarkan urayan tersebut, panggungan mengangguk. Katanya kemudian, mungkin juga tenaga dalam puterannya tidak cukup kuat dan tak sanggup bertahan lama dalam es, akibatnya ia mati sesak di situ. Padahal kalau ingin menghindari pembekuan antara balok es dengan lapisan es di lantai, asal kita lapisi secara kain lebih dulu di tanah sebelum pembentukan balok es, hal ini akan beres dengan sendirinya. Kendati demikian masih ada dua hal yang merupakan kekurangan besar yang sulit untuk diatasi, dua hal bagaimana itu. Pertama, care ini terlalu menyerempet bahaya, sebab siapapun tidak tahu berapa panjang jarak liang api itu dengan daerah aman, kalau jaraknya lebih jauh dari perkiraan, akibatnya balok es itu habis cair lebih dulu sebelum sampai di tempat tujuan, dalam keadaan demikian kita bakal mati konyol. Ya, kecuali care ini tak ada jalan lain yang lebih baik lagi, tapi tetap berharga untuk menempuh bahaya ini. Coba sebutkan pula kekurangan kedua-kedua, untuk mewujudkan care ini kita harus korbankan seseorang untuk tetap tinggal di sini, selain itu datarkah liang api itu? Tiadakah tikungan lainnya? Hal ini masih bergantung pada nasib mujur masing-masing, jelas tak mungkin diselidiki sebelumnya, pangguan menengadah dan menarik napas panjang, tiada sesuatu care yang sempurna, kurasa inilah satu-satunya care yang bisa kita coba sekalipun tetap harus menyerempet bahaya. Bahwa seseorang harus berkorban dan tetap tinggal di sini, kurasa jauh lebih baik daripada semua orang mampus sekaligus, biar aku saja yang tinggal di sini, tidak bisa, to aku adalah pemilik Tian Sui Hou. Kalau dibilang siapa yang harus berkorban maka sepantasnya akulah yang tetap tinggal di sini, kata Leng Hong. Tidak, orang yang tinggal harus memiliki tenaga dalam yang sempurna, dengan demitian baru bisa cepat mendorong keduarkannya melewati liang api itu, tenaga dalammu tak dapat menandingi kelihayanku. Buat apa kau berebut dengan ku tapi care ini akulah yang mendapatkan, aku berhak untuk membagi tugas kerja untuk kalian, dalam hal ini jangan dibicarakan soal hak, kita mesti berbicara mengikuti keadaan umumnya, di antara kita bertiga. Syao Chu adalah kaum perempuan, jelas ya tak boleh tinggal di sini, sedang kau adalah satu-satunya orang berhasil menguasai ilmu golok Ang Siu Chu Hoat, maka kau pun tak boleh tinggal di sini, di antara kalian berdua, yang seorang adalah pemilik Tian Sui Hu. Sedang yang lain adalah putri kesayangan dari Hiang Inho, kematian kalian berdua sangat mempengaruhi keadaan orang banyak, jadi kalian sama-sama tak boleh tinggal di sini, hanya aku seorang yang hidup sebatang care, tanpa sanak tanpa keluarga, maka pantas kalau aku yang ditinggal di sini titik cukup. Cukup teriak Hui Beng Cu dengan suara lantang, kalian dua orang lelaki selalu ribut setiap menghadapi persoalan, sungguh menjemukan. Menurut penilaian ku, yang tinggal di sini justru paling aman, sedang orang yang pertama yang harus melewati liang api itu justru paling berbahaya, sekarang kalian saling berebut sendiri, Apakah kalian sama-sama takut mati dari mana kau-tau yang tetap tinggal di sini justru yang paling aman, tanya Leng Hong dengan penasaran. Kenapa tidak jawab Beng Cu? Coba bayangkan sendiri, bila tidak berhasil melampaui liang api, orang yang disimpan dalam balok es pasti akan mati lebih dulu, sebaliknya kalau berhasil, Maka orang yang lolos itu masih bisa berusaha untuk mengadakan pertolongan pada temannya lewat pintu istana sebelah depan, Bukankah yang tinggal di sini paling aman Ho Leng Hong dan Bang Go An menundukkan kepalanya dan berpikir, mereka tidak bicara lagi. Ucapan Hui Beng Cu memang masuk di akal, tapi juga belum tentu benar, Karena orang yang berada dalam balok es meski termasuk menyerempet bahaya atau ia masih ada harapan untuk hidup, Sebaliknya mereka yang tinggal dalam istana es dengan ransum yang sudah habis, paling banyak cuma bisa bertahan selama 12 jam saja. Padahal keadaan dalam mikok amat kacau, siapa yang berani menjamin yang sudah lolos itu akan memberi pertolongan dengan lancar dalam sehari semalam yang amat singkat? Kalau pertolongan datangnya terlambat, miscaya orang itu akan tewas juga. Berputar pikiran Bang Go An, tiba-tiba ia berkata, Lote, begini saja. Salah seorang di antara kita berdua harus dapat menembus liang api ini meski menyerempet bahaya, Sedangkan yang lain tetap tinggal di sini, untuk adilnya, marilah kita undi saja Leng Hong termenung agak lama, Akhirnya ia setuju juga. Dari sakunya Bang Go An mengambil keluar beberapa keping uang pelak, Sambil digenggam dalam tangan katanya, Mari kita bertaruh jumlah kepingan pelak dalam genggamanku ini, Kita bertaruh dalam jumlah ganjil atau genap, Yang salah menebak dia harus menyerempet bahaya untuk menerobos liang api, Sedang yang menebak dengan jitu tetap tinggal di sini, Taruhan hanya berlangsung sekali dan tak boleh menyesal. Nah, tebaklah lebih dulu, Uang perak itu milikmu, Tentu saja kau tahu jumlahnya, Kata Leng Hong. Sebab itulah ku persilahkan kepadamu untuk menebak lebih dulu, Dengan demikian baru adil namanya, Leng Hong berpikir sebentar, Lalu katanya, Baiklah, aku tebak ganjil. Bang Go An segera membuka telapak tangannya sambil tertawa, Maaf, tebakanmu keliru, Perak ini berjumlah enam keping, Jadi genap Ho Leng Hong mencoba untuk memperhatikan ke enam keping uang perak itu, Empat di antaranya berwarna lusuh, Jelas sudah lama, Sedang dua keping lainnya berwarna agak baru, Jelas secara diam-diam Bang Go An telah meremukan kepingan perak yang agak besar menjadi dua keping kecil. Ditatapnya Bang Go An dengan rasa haru, Ia tak tega membongkar rahasia itu, Terpaksa katanya dengan menghela nafas, Legakan hatimu to aku, Bila aku beruntung bisa lolos dengan selamat, Dalam waktu 12 jam kami pasti akan kembali ke sini untuk menolongmu, Kau pun jangan khawatir, Sahut Bang Go An dengan tertawa, Sepergi kalian nanti, Aku akan tidur sekenyangnya di sini, Siapa tahu begitu mendusin dari tidurku nanti, Pintu istana telah terbuka lebar, Habis berkata ia mulai membentang selembar pakaian di tanah Dan membuat panggung es Bang Go An dan Hui Beng Cu segera bekerja sama Menyiramkan air kolam ke atas tubuh Ho Leng Hong, Air yang diambil dari kolam segera membeku, Tak lama kemudian sebatas dada Ho Leng, Hang ke bawah sudah dilapisi oleh lapisan es yang tebal, Akhirnya bagian kepala pun dilapisi es, Ia harus menahan napas hingga keluar dari liang api itu, Otomatis pembentukan lapisan es dilakukan dengan lebih cepat, Sesaat sebelum mengguyurkan air dingin ke wajah Ho Leng Hong, Tiba-tiba panggungan berbisik, Golok mestika yang Cipo Tzu yang didapatkan Cimo Ai Hwe adalah golok yang asli, Tapi mati golok telah kupoles dengan air raksa sehingga kelihatan amat tumpul, Asal golok itu kau garang sebentar di atas api, Ketajamannya akan segera pulih kembali titik. Tian Sui Hou dan Tian Pohu ku serahkan kepadamu, Semoga kau melindungi Wan Kun dan menyayangi anaknya titik. Jelas ucapan itu merupakan pesan terakhirnya sebelum berpisah, Ini membuktikan pula tekadnya untuk mengorbankan diri sendiri Serta tidak ada niat untuk melanjutkan hidup. Ho Leng Hong merasa darah dalam longga dadanya bergolak keras, Hampir saja ia melompat bangun. Tapi sebelum ia sempat berusaha, bahkan sebelum ia mengangguk atau melakukan gerakan yang lain, Air dingin telah diguyurkan pada wajahnya titik. Ho Leng Hong memejamkan matu dan menutup pernafasan, Telinganya sudah tak dapat mendengar apa-apa lagi, Ia hanya merasa tubuhnya seakan-akan berada dalam sebuah peti mati besar yang amat dingin, Ia pun merasa sekujur badan bagaikan diikat kencang-kencang oleh tali yang kuat sehingga sama sekali tak berkutik. Namun ia tahu dengan jelas, justru dalam detik-detik yang singkat inilah mati hidupnya akan ditentukan, Kalau usahanya meloloskan diri gagal, maka kemungkinan besar tidurnya ini akan berlangsung untuk selamanya, Atau mungkin juga badannya akan hancur lebur terbakar menjadi abu. Ia bukan seorang laki-laki pengecut yang takut mati, Tapi ia selalu berharap dapat hidup lebih lama karena tanggung jawab yang berada di pundaknya teramat berat, Semua ini membuatnya tak boleh mati dan juga tak berani mati. Mendadak ia merasakan sekujur badan bergetar keras dan seperti melayang di udara. Titik hawa dingin di sekelilingnya lenyap dengan cepat, disusul kemudian udara yang amat panas menyerang tubuhnya. Sudah pasti lapisan es yang membungkus tubuhnya mulai cair tertimpa panasnya api. Udara yang panas membuat anak muda itu teringat pada api yang berkobar dalam liang api, Dalam detik yang amat singkat ini, kemungkinan besar tubuhnya akan terbakar lenyap tak berbekas. Segala apapun tak berani dibayangkan Ho Leng Hang lagi, Ia hanya berharap semoga tubuhnya yang sedang melayang dapat berhenti dengan cepat. Asal sudah berhenti maka mati hidupnya akan diketahui, Jika berada di luar liang api berarti umurnya masih panjang, Kalau berada dalam liang maka jangan harap akan hidup terus. Tapi justru guncangan tersebut dan gerakan melayang belum juga berhenti, Sebaliknya hawa panas yang menyengat badan kian lama kian sukar ditahan, Seakan-akan berada dalam sebuah kukusan raksasa yang airnya mendidih. Dia ingin melihat keadaan itu, namun matanya tak sanggup dibuka, Ingin berteriak namun tiada suara yang keluar, Ingin meronta namun tiada tenaga, Dalam keadaan serba susah ia merasa seakan-akan sekujur badan menjadi kaku, Seperti terbakar, dan berubah menjadi abu, berubah menjadi asap titik. Blank! Terjadi getaran yang dasyat, Lalu ia tak sadarkan diri, rasanya baru terjadi dalam sekejap, Tapi juga seakan-akan sudah berlangsung sangat lama. Ho Leng Hang membuka matanya, Pertama-tama ia lihat langit yang biru, Kemudian ia merasa sekelilingnya berbau belerang yang amat tebal. Reaksinya yang pertama adalah ingin melompat bangun dan duduk, Tapi sebuah tangan segera menekan tubuhnya, Menyusul bergemas suara nyaring merdu di sisi telinganya, Jangan sembelarangan bergerak, Apakah kau ingin membuat terbalik perahu ini agar semua orang berubah seperti ayamku? Cemplung kali itulah tangan seorang perempuan, Suara perempuan, bahkan kedengaran seperti sudah dikenalnya. Mula-mula Ho Leng Hang mengira perempuan itu adalah Hui Beng Chu, Tapi setelah berpaling baru diketahui bahwa ia berbaring di atas sebuah perahu kecil, Orang yang sedang mendayung perahu itu adalah seorang gadis asing. Perahu itu kecil sekali, si Nona masih amat muda, Sekilas pandang bisa diketahui bahwa usianya baru 20 tahunan, Mukanya bulat telur dengan matu yang besar dan jeli, Bajunya berwarna hijau dengan gaun berwarna biru, Separuh gaunnya basah kuyuk. Leng Hang mencoba untuk duduk, Sayang sampan itu terlampau kecil, Baru saja ia bergerak segera menimbulkan guncangan keras. Buru-buru Nona berbaju hijau itu menghentikan dayungnya, Dengan setengah mengomel dan setengah tertawa katanya, Eh, bagaimana kamu ini suruh jangan bergerak, Kenapa kau tidak mau menurut perkataanku? Coba lihatlah, lantaran ingin menolongmu, Gaunku menjadi basah kuyuk, Atau kau baru puas bila melihat sekujur badanku menjadi basah Terpaksa Leng Hang berbaring kembali, Dengan menyesal katanya, Oh, maaf, aku tidak bermaksud demikian, Aku hanya ingin-ingin ketik Nona berbaju hijau itu kembali mendayung, Tukasnya, Bukankah kau ingin bertanya padaku, Seorang kawan perempuanmu apakah juga sudah tertolong, Begitu bukan benar apakah Nona melihatnya seru Leng Hang gelisah? Nona berbaju hijau itu tertawa, Tentu saja telah kulihat dia, Kalau tidak, dari mana ku tahu kau masih mempunyai seorang kawan sekarang ia berada di mana? Bagaimana keadaannya jangan khawatir, Ia baik-baik saja dan berada di perahu lain, Mungkin sudah berangkat pulang duluan, Tachiku yang membawa perahu tersebut, Terima kasih banyak Nona. Ketika demi mengetahui Hui Beng Cu juga sudah tertolong, Ia tak tahu haruskah bergirang atau sedih? Girang karena mereka berdua akhirnya berhasil lolos dari liang api dengan selamat. Sedih karena meski Hui Beng Cu berhasil lolos dan tertolong, Ini membuktikan pula bahwa di antara mereka berdua tentu terpaut suatu jarak waktu yang cukup lama, Hal ini kemungkinan besar mempengaruhi keselamatan jiwa pangguan yang berada di dalam isana es. Tempat ini merupakan sebuah telaga kecil di atas gunung, Luasnya tidak seberapa besar, Berhubung letaknya dekat kawah, Maka air telaga pun menjadi panas dan mengandung belerang. Ho Leng Hang sangat menguatirkan keselamatan pangguan, Segera ia tanya pula, Nona, tahukah kau sudah berapa lama aku tercebur ke dalam telaga? Hahaha, lucu amat pertanyaanmu, Kata si Nona baju hijau sambil tertawa, Masakah sendiri tidak tahu sudah berapa lama tercebur ke dalam telaga? Terus terang, Ketika tercebur ke dalam telaga aku berada dalam keadaan tak sadar, Hakikatnya aku tidak tahu soal waktu, Apa sebabnya kau sampai tercebur ke dalam telaga? Tentang ini Ho Leng Hang tak ingin menyinggung masalah lembah Miko, Terpaksa bohongnya, Aku dengan Nona Hui sedang mencari obat di atas gunung, Karena kurang hati-hati kami berdua terpeleset jatuh ke bawah, Mencari obat? Mencari obat apa? Gunung ini tandus dan gersang, Rumput pun tak bisa tumbuh, Apalagi tumbuhan obat segala seketika Leng Hang tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Memang betul, Bukit belakang dekat Miko memang sebuah bukit yang gersang dan gundul, Hanya di seberang telaga saja ada tumbuh-tumbuhan. Untung otaknya dapat berputar cepat, Buru-buru katanya lagi sambil tertawa, Obat yang kami cari bukan sembelarangan rumput obat, Melainkan sejenis benda yang tertanam dalam tanah, Bila digali keluar akan bisa dipakai untuk bahan mesiu, Oh, tahulah aku sekarang, Kalian pasti sedang mencari belerang, Bukan, bukan belerang, Tapi sejenis benda yang hampir mirip dengan belerang. Ia merasa gadis berbaju hijau ini mempunyai daya pikir yang bagus, Terutama bila menghubungkan persoalan yang satu dengan lainnya, Nona itu pun suka tanya macam-macam, Maka ia tak berani bicara secara pasti. Ternyata kali ini si Nona tidak mendesak lebih jauh, Sambil tertawa katanya, Ah, pokoknya aku tahu kalian bukan datang untuk mencari obat, Persoalan ini tidak menyangkut diriku dan aku pun tak ingin banyak bertanya, Dulu ibu sering berkata kepadaku, Kalau bertemu orang, Bicaralah tiga patah kata saja, Agar jangan disangka yang bukan-bukan oleh orang, Rupanya kalian mempunyai jalan pikiran seperti itu, Nona salah paham titik kata lenghang sambil tertawa getir, Cepat-cepat dia alihkan pembicaraan ke soal lain, Katanya, Terima kasih banyak atas bantuan Nona, Bolehkah ku tahu siapa namamu kau tanya namaku atau juga keluarga ku tentu saja menanyakan semuanya, Sebab sebenarnya kita akan berkunjung ke rumahmu serta mengucapkan terima kasih langsung kepada ibumu, Tidak usah, Ibuku sudah lama tiada, Di rumah hanya ada tiga orang kakak beradik, Kami dari keluarga Kim, Toa Chi bernama Lam Giok, Aku bernama Lik Giok dan adikku bernama Hang Giok, Maka panggil saja namaku Lik Giok, Sementara itu perahu sudah menepi dan berlabuh di sebuah selat yang menyorok ke dalam, Setelah menambat perahunya, Kim Lik Giok melompat ke daratan lebih dulu, Kemudian menjunurkan tangannya seraya berkata, Turunlah dengan pelahan, Jangan sampai membuat sampan terbalik, Pelahan Ho Leng Hang berduduk dan mengatur napas, Ternyata isi perutnya tidak terluka, Hanya sekujur badan terasa pegal, Keempat anggota badannya lemas dan tak bertenaga, Maka di bawah bimbingan Lik Giok ia pun naik ke darat, Tak jauh di depan sana berlabuh pula sebuah sampan kecil, Papan geladaknya basah, Tapi tak nampak manusia, Rupanya Hui Beng Cu benar-benar sudah tertolong dan mendarat duluan, Ketika Lik Giok melihat langkah Leng Hang amat susah, Serta merta dipayangnya pemuda itu sambil berkata, Tangguya batu ini tinggi, Mari ku bimbing kau ke atas, Buru-buru Ho Leng Hang mengucapkan terima kasih, Di bawah bimbingan Lik Giok selangkah demi selangkah ia naiki tangga batu itu, Tangguya batu itu mencapai seratus undak lebih, Pada ujung tangga tersebut berupa sebuah tanah lapang berumput yang luas, Beberapa tombak di sebelah depan sana berdirilah tiga buah rumah gubuk berpagar bambu, Ketika mencapai tepi pagar bambu, Ho Leng Hang sudah kepayahan hingga napas tersengal, Dengan susah payah ia memasuki rumah tersebut, Suasana di situ amat hening dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun, Lik Giok membimbingnya masuk ke dalam sebuah kamar di samping kanan, Lalu katanya, Lepaskan dulu pakaianmu yang basah, Akanku bawa untuk dijemur, Setelah kering nanti dikenakan kembali, Leng Hang coba memperhatikan sekejap sekeliling ruangan, Ditemuinya kecuali sebuah selimut di atas pembaringan, Di situ tidak ditemukan secuil kain pun, Hal ini membuatnya ragu, Ayo, cepat lepas pakaianmu, Desak Lik Giok lagi, Jangan sampai masuk angin karena memakai baju yang basah kuyuk, Leng Hang tertawa jengah, Katanya, Nona, Apakah kau punya pakaian untuk lelaki? Pinjamkan untuk kuah, Sulit, Di rumah hanya terdiri dari tiga orang perempuan, Dari mana datangnya pakaian lelaki? Lebih baik berbaringlah dalam selimut, Bagaimanapun toh tak ada orang lagi, Jangan khawatir ketahuan orang lain, Aku rasa hal ini kurang baik. Kenapa tidak baik? Itu pembaringanku, Aku rela digunakan olehmu, Siapa yang berani mengatakan tidak gadis itu ternyata tidak banyak pikir, Sebaliknya Ho Leng Hang merasa malu untuk melepaskan pakaian dan berbaring dalam keadaan telanjang bulat di atas pembaringan si Nona. Bukannya dia tidak berpengalaman dalam keadaan demikian, Tapi gadis itu tak pernah dikenalnya, Tak pernah mempunyai hubungan apa-apa, Lagi telah menolong jiwanya, Kendatik pun ia bukan seorang kuncu, Gentleman, Tapi dia tak ingin melakukan sesuatu yang melanggar tata susila, Apalagi berduaan saja dalam sebuah kamar dengan seorang gadis muda. Tapi dalam kamar tidak tersedia pakaian kering sebagai penggantinya, Bagaimanapun mustahil baginya untuk berbaring di atas pembaringan dalam keadaan basah kuyuk titik. Sementara ia merasa serba susah, Dengan tidak sabar Lik Giok berkata, Mengakunya seorang lelaki sejati, Tapi tidak tegas menghadapi persoalan, Sekarang ku sediakan dulu makanan untukmu, Bila aku kembali nanti ternyata bajumu belum dilepas, Jangan menyesal jika aku yang akan mencopot bajumu, Sepeninggal Lik Giok, Holeng Hang merasa kehabisan akal, Terpaksa ia lepaskan baju yang basah dan buru-buru menyusup ke dalam selimut. Tak lama kemudian Lik Giok telah kembali sambil membawa semangkuk besar bubur hangat, Katanya sambil tertawa, Kutahu perutmu tentu lapar, Cepat habiskan bubur ini sementara ku jemurkan pakaianmu yang basah ini, Leng Hang memang sangat lapar, Baru saja Lik Giok keluar kamar, Separuh mangkuk bubur sudah berpindah ke perutnya. Manusia adalah besi, Nasi adalah baja. Setelah semangkuk bubur habis dimakan, Holeng Hang merasa semangatnya pulih kembali, Rasa lindu pegal berkurang banyak, Ia pun ingin cepat-cepat bertemu dengan Hui Beng Cu Dan berusaha lekas kembali ke Mikok untuk menolong Pang Goan. Siapa tahu Lik Giok sudah pergi lama sekali dan belum juga kembali, Suasana di sekeliling sana amat sepi tak terdengar suara apapun, Seakan-akan rumah itu kokang, tak berpenghuni. Lambat laun, Cahaya matahari di luar jendela pun condong ke barat. Makin ditunggu Leng Hang merasakan keadaan semakin tidak beres, Sebenarnya ia ingin bangun untuk memeriksa, Apa daya, Tubuhnya dalam keadaan bugil, Beberapa kali ia mencoba berteriak, Namun tak seorang pun yang menjawab. Tak lama kemudian Seng Surya telah tendalam di balik bukit, Senja pun tiba. Leng Hang jadi teringat kembali akan suara Lik Giok yang seperti sudah dikenalnya, Menyusul kemudian ia pun teringat bahwa Lik Giok tak pernah tanya nama dan alamatnya, Padahal di sekitar lembah tak ada penduduk, Mana mungkin ada orang luar yang bertempat tinggal di dekat Nikot Titik. Wah, Selaka, Aku tertipu dengan terperan Jat Ho Leng Hang melompat bangun, Baru saja dia hendak merobek selimut untuk menutupi bagian tubuhnya yang terlarang agar bisa keluar dari situ, Mendadak bayangan seorang muncul di depan pintu. Dia adalah seorang Nona berbaju merah, Entah sedari kapan Nona itu sudah berdiri di luar pintu sambil memandangnya dengan senyum di kulum. Hotai Hiap masih kenal pada kusapa gadis itu sambil tertawa cekikikan. Warna pakaian yang sudah dikenalnya dengan suara yang amat dikenal pula. Rasa ngeri muncul dari lubuk hati Ho Leng Hang, Tanpa terasa ia berseru, Sam Kong Chu cepat-cepat ia menyusup lagi ke dalam selimut dan menutupi tubuhnya yang bugil itu. Sambil tertawa cekikikan Sam Kong Chu melangkah ke dalam ruangan, Kemudian katanya, Tak ku sangka Hotai Hiap masih ingat padaku, Cuma Sam Kong Chu hanya sebutan yang berlaku dalam organisasi Cimo IHWE, Namaku sekarang adalah Kim Hang Gio, Kalau begitu Kim Lem Gio dan Kim Lik Gio adalah Toa Kong Chu dan Ji Kong Chu dari Cimo IHWE pekik Ho Leng Hang dengan kaget. Hotai Hiap memang tak malu disebut sebagai orang pintar, Goda Sam Kong Chu sambil tertawa, Aku berurutan nomor tiga, Tentu saja di atasku masih ada dua orang kakak, Sudah lama sekali kami bertiga dari Cimo IHWE menanti kedatangan Hotai Hiap di sini, Mau apa kalian menantikan kedatanganku bersahabat, Membicarakan transaksi dagang dan kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan untung, Ho Leng Hang tertawa dingin, Hehehe, kalian telah memperalah diriku sebagai N.I.O. Cui, Lalu mencuri golok N.Cipo Chu, Kemudian memfitnah kami agar ditangkap pihak Niko tidak cukupkah kalian membuat celaka kami ini? Apalagi yang perlu dibicarakan? Maaf, aku tidak berminat lagi, Sam Kong Chu tidak menyangkal semua tuduhan tersebut, Dengan wajah masih dihiasi senyuman, Ia berkata, Urusan yang sudah lewat lebih baik jangan dibicarakan lagi, Yang perlu dibicarakan adalah masalah sekarang, Masalah yang menyangkut tiga nyawa, Kupikir Hotai Hiap pasti masih berminat, Karena ucapan yang penuh keyakinan itu mau tak mau, Ho Leng Hang harus memperhatikan, Tanyanya, Tiga nyawa yang mana kau, Hewi Beng Chu serta Panggoan yang masih tertinggal dalam Istana Es dan menunggu pertolonganmu, Kau mengetahui semuanya desis Leng Hang, Sam Kong Chu manggut-manggut, Bagaimanapun Hewi Beng Chu masih muda dan lebih jujur dibandingkan dirimu, Ia telah menceritakan semua kejadian kepada kami, Nah, bagaimana? Waktu tidak banyak, Bersediakah kau melakukan suatu barter yang adil menyinggung soal waktu, Leng Hang merasa gelisah sekali, Teringat pada Panggoan yang sedang menunggu dalam Istana Es ditambah lagi cuaca mulai gelap, Kendati pun gemas, Tapi apa daya akhirnya dengan perasaan apa boleh buat ia menghela nafas panjang, Sedapatnya ia bersikap tenang, Katanya sambil tertawa, Baiklah, Anggap saja kau yang menang, Pertukaran apa yang kau inginkan, Tiga nyawa ditukar dengan rahasia ilmu golok ang siu tuhoat, Adil bukan Kim Hang Giok, Kau jangan keliru, Aku Ho Leng Hang bukan anggota lembah Miko, Aku tahu, Rupanya Kim Hang Giok sudah mempunyai perhitungan sendiri, Ia berkata lebih jauh, Aku tahu baru saja kau menerobos Istana Es dan menembus kawah api, Baru lolos dari kematian, Tidak mungkin kau keluar dengan tangan hampa, Bukan Leng Hang tertawa getir, Kalau sudah tahu kami baru lolos dari kematian, Mestinya kau juga harus tahu bahwa kami tak punya waktu untuk mempelajari ilmu golok tersebut, Buat orang lain mungkin ucapan ini benar, Tapi tak berlaku bagimu, Kata Kim Hang Giok dengan tertawa, Tapi aku kan sama saja, Juga seorang manusia, Benar, Kau memang manusia, Tapi bukan manusia goblok, Kau adalah seorang manusia cerdas yang tak akan melupakan apa yang pernah kau lihat, Kemudian ditatapnya wajah Ho Leng Hang dengan serius, Katanya lebih jauh, Menurut apa yang ku ketahui, Sewaktu berada di tiang lawan dalam Miko, Cukup menyaksikan jalannya pertarungan antara Puih Wiji dengan Ye Uji Mio, Beberapa jurus ilmu golok mereka tentu berhasil kau sadap, Kukira hal ini pernah terjadi, Bukan tapi bukankah kau sendiri pernah juga menyadap Tsu Kiam Hap Ting Kiam Ho At Pang To Ako dengan Kero menyuruh keempat perempuan Aenu itu mengerubutinya, Sebab itulah lebih baik kita bicara belak-belakan, Apapun tak usah membohong yang lain, Kata Kim Hang Giok sambil tertawa, Leng Hang berpikir sebentar, Lalu katanya, Bukankah kau telah bersekongkol dengan orang-orang dari Miko? Untuk mencuri belajar ilmu golok mereka sesungguhnya bukan pekerjaan yang sulit, Mengapa kau harus mengincar aku orang Shihou ini disebabkan oleh dua alasan, Pertama mengenai untung rugi kedua pihak, Jadi tak mungkin berhubungan secara jujur, Kedua, Aku ingin membuktikan apakah ilmu golok yang mereka pelajari adalah ilmu golok yang komplit, Ataukah masih ada bagian yang sengaja mereka rahasiakan, Ho Leng Hang tak ingin membuang waktu percuma, Setelah termenung sebentar, Jawabnya, Baiklah, Kukabulkan permintaanmu, Tapi ada syaratnya yang harus kau penuhi dulu, Katakan bukankah kau bilang akan bertukar syarat denganku dengan jaminan tiga nyawa, Di antaranya termasuk juga Pang To Ako? Oleh karena itu, kau harus membantu menolong Pang To Ako lebih dahulu sebelum ilmu golok Ang Siu Tzu Hoatku beritahukan kepadamu, Maksudimu aku harus membantumu menyerbu kemiko, Membuka pintu istana es dan mempersilahkan Pang Goan keluar dengan terang-terangan betul maaf, Aku tidak memiliki kekuatan tersebut, Bila istana es bisa ku masuki sekehendak hatiku, Apa perlunya aku bertukar syarat denganmu sekarang Pang To Ako belum lolos dari bahaya, Jadi kau tidak dapat melaksanakan syarat kita, Lalu apa gunanya kau bicara pertukaran kepadaku, Soal ini titikin Hang Giok berpikir sejenak, Yang bisa ku lakukan hanya mengantarmu kembali kemiko, Di samping itu ku berikan pula perlindungan serta keleluasaan untuk bergerak, Mengenai pertolongan atas Pang Goan adalah urusanmu sendiri, Maaf bila aku tak dapat membantu apa-apa, Padahal dua masalah tersebut tak perlu bantuanmu, Kau anggap aku tak bisa pergi sendiri kemiko, Kek Seraya berkata ia lantas bangkit dan duduk di pembaringan titik, Tapi baru setengah badan terangkat, Cepat ia mengkeret lagi, Tiba-tiba ia menemukan dirinya memang benar-benar tak bisa pergi lagi kemiko, Pertama, tentu saja karena ia berada dalam keadaan bugil dan tak mungkin turun dari pembaringan, Kedua, ia merasa dalam dadanya seperti ada gumpalan hawa dingin yang menyumbat jalan pernapasannya Dan membuat ia tak mungkin mengerahkan tenaga dalamnya, Terhadap kesulitan yang pertama, Ia masih sanggup untuk melakukannya dengan tebakan muka, Tapi terhadap kesulitan yang terakhir, Mau tak mau ia terkejut juga, Jelas dalam bubur panas tadi telah dicampuri sesuatu obat tertentu, Kim Hang Giok tertawa genit, Ucapnya dengan lembut, Ho Tai Hiap, Sekarang apa mau bertukar syarat denganku? Aku tak terburu-buru ingin mengetahui Ang Siu Tohoat, Tapi ku kuatipang Tai Hiap tidak memiliki waktu yang cukup untuk menunggu kedatanganmu, Orang Si Kim, kau benar-benar manusia rendah yang tak tahu malu, Dan Prat Leng Hang gemas. Kim Hang Giok tidak menyangkal, Malah ucapnya dengan tertawa, Terhadap seorang yang telah belajar Ang Siu Tohoat harus dihadapi seperti menghadapi seekor harimau ganas, Mau tak mau kami harus waspada, Baik, aku mengaku kalah, Jawab Leng Hang sambil memejamkan mata, Beri aku pakaian dan obat penawar, Segera kudemonstrasikan ilmu golok Ang Siu Tohoat dihadapanku. Tahu begini, kita tak usah banyak bicara, Kata Kim Hang Giok sambil tersenyum. Ia bertepuk tangan tiga kali, Seorang perempuan setengah umur mengiakan dan melangkah masuk, Di tangannya membawa pakaian Ho Leng Hang serta sebutir pil. Kim Hang Giok meletakkan pakaian dan pil itu di ujung pembaringan, Sambil berbangkit berdiri katanya, Waktu lebih berharga daripada emas, Aku tak ingin mengganggumu lebih lama, Harap kau lakukan seperti apa yang dijanjikan agar tidak mendatangkan kesulitan lagi bagi nona hui. Nah, akan ku tunggu jawabanmu di luar, Seperti seekor ayam jagoi yang kalah bertarung, Terpaksa Leng Hang menuruti perintah Sinona, Cimo AIHWE tidak malu disebut sebagai sebuah organisasi yang amat rahasia, Hingga kini setiap langkah mereka selalu diatur dengan masak, Setiap persolan selalu berada dalam perhitungan mereka, Seolah-olah setiap urusan yang dicampuri Cimo AIHWE pasti akan terjatuh dalam cengkeraman mereka, Bahkan keadaan dalam lembah mikok pun tidak terkecuali. Akan tetapi, Kendatipun Kim Hang Giok amat cerdik, Tapi ia melalaikan sesuatu yang justru sangat penting artinya. Yakni ia tidak tahu bahwa ilmu golok angsyu cuhoat sesungguhnya terdiri dari sembilan jurus. Setiap orang yang pernah mendengar kisah mengenai Yang Ihoinio dengan Oh Ito tentu mengetahui bahwa sejak suami istri ini berpisah, Mereka telah bertarung sebanyak delapan kali dari setiap kali bertarung hanya terdiri dari satu jurus, Yaitu asal mulanya ilmu golok pohin petra isik dan ilmu golok angsyu cuhoat. Oleh sebab itu ketika Ho Leng Hang hanya memainkan delapan jurus, Dan jurus kesembilan yang merupakan jurus terpenting sengaja dirahasiakan, Kim Hang Giok sedikit pun tidak merasa curiga. Kendatipun hanya delapan jurus, Ternyata sudah menarik segenap perhatiannya, Secara beruntun dia paksa Ho Leng Hang berlatih tiga kali lagi baru garis besar ilmu golok itu berhasil diapalkan olehnya, Tentu saja belum mencakup intisarinya. Kim Hang Giok memang cerdik, Kalau Ho Leng Hang membutuhkan waktu dua tiga jam untuk memahami satu jurus, Maka Kim Hang Giok seluruhnya hanya perlu dua tiga jam untuk memahami delapan jurus tersebut. Ketika delapan jurus serangan itu selesai dilatih, Tengah malam pun sudah lewat. Hanya ini saja yang ku ketahui, Demikian Leng Hang berkata kemudian, Kini Pang Toa Ko sedang menunggu pertolongan dalam istana es, Aku tak bisa membuang waktu lebih lama lagi, Semoga perkataanmu bisa dipercaya dan berusaha membantu aku masuk kembali ke Miko. Oh, tentu. Bukan cuma membantumu kembali ke lembah saja, Kami pun berharap setelah Pang Goan berhasil diselamatkan, Kita masih bisa menjadi sahabat untuk seterusnya, Maka ku putuskan untuk menemani kau berangkat ke Miko. Leng Hang tercengang, Ia tahu keberangkatan si Nona ke Miko pasti mengandung maksud tertentu, Tapi untuk mengejar waktu ia tak sempat berpikir panjang lagi, Dia hanya berharap bisa segera berangkat. Agaknya Kim Hang Giok telah mengadakan persiapan, Ketika gaun merahnya diberi sedikit perubahan dan ditambah jubah luar, Maka berubahlah menjadi dandanan seorang pengawal berbenang putih, Diajaknya Ho Leng Hang meninggalkan rumah gubuk itu. Dari rumah gubuk menuju ke mulut lembah ternyata tidak jauh, Kim Hang Giok juga apal dengan daerah ini, Tak sampai setengah jam mereka telah tiba di tempat tujuan. Ketika tiba kembali di tempat lama, Teringat pengalamannya ketika lolos dari bahaya, Sungguh ngeri rasa hati Ho Leng Hang, Ia berhenti di tempat kejauhan sambil bisiknya, Hei, kita akan masuk secara terang-terangan Ataukah secara diam-diam jangan khawatir, Jawab Kim Hang Giok sambil tertawa, Sudah kuatur segala sesuatunya, Ia menyulut api, Kemudian obor itu digoyangkan ke atas tiga kali. Tak lama kemudian dari mulut lembah muncul Segerombolan bayangan manusia yang bergerak mendekat dengan cepat. Mereka adalah lima gadis bergolok dan seorang utusan berbenang biru, Sekilas pandang Ho Leng Hang kenal utusan tersebut sebagai Ho Ajin. Kim Hang Giok membisikkan sesuatu kepada Ho Ajin, Kemudian membawakan diri ke dalam kelompok perempuan pengawal itu. Ho Ajin seperti tidak percaya dan terkejut, Buru-buru ia maju ke depan dan mengamati wajah Ho Leng Hang dengan saksama, Kemudian serunya tercengang, Ah, rupanya benar-benar kau, Sungguh tak pernah ku sangka aku pun tak menyangka, Tentu kemunculanku ini akan sangat mengecewakan Nenek Tong dan saudara sekalian, Sahut Leng Hang dengan tertawa. Ho Ajin tidak menjawab, Dia memberi tanda dan berseru, Pasang obor, Bunyikan trompet penyambut tamu agung, Enam batang obor segera dipasang, Menyusul kemudian suara trompet bergema nyaring. Dalam waktu singkat bunyi trompet bersahut-sahutan dari dalam lembah, Cahaya obor bermunculan di mana-mana disusul gemuruh suara manusia. Hei, apa-apaan kau tegur Leng Hang tercengang? Sambil memberi hormat, Jawab Ho Ajin, Ho Tai Hiap berhasil menerobos istana es dan melewati kawah api dengan selamat. Itu berarti kau telah menjadi tamu terhormat lembah kami, Kedatanganmu akan disambut oleh segenap anggota masyarakat kami, Tidak banyak berbicara lagi, Mereka lantas mengiringi Ho Leng Hang menuju ke mulut lembah. Sepanjang jalan tampak cahaya obor sambung menyambung bagaikan ular panjang, Sejak mulut lembah sepanjang jalan penuh berjejal manusia baik lelaki maupun perempuan, Tua dan muda, Saling berebut melihat kedatangan tamu agung tersebut. Bunyi trompet yang sahut-menyahut agaknya telah membangunkan semua penduduk lembah dari tidurnya. Gerak-gerik Ho Leng Hang menjadi tak bebas, Sepanjang jalan ia dielulukan oleh masyarakat lembah, Ia digiring menuju ke depan perkampungan di mana cahaya lampu pun terang-benderang, Kok Chu Tong Siau Sian beserta para popo dari tiang lawan menyambut kedatangannya di pintu perkampungan. Air muka Tong Siau Sian lebih banyak diliputi rasa kejut daripada rasa girang, Gerak-geriknya tampak kikuk, Sebaliknya para tiang lawan tampak diliputi rasa gembira dan bangga. Ketika Ho Leng Hang tiba di tempat tujuan, Serem tak bunyi mercon digelar. Tong Siau Sian mengalungkan sehelai selendang merah ke atas bahu Ho Leng Hang, Kemudian bisiknya, Semenjak berdirinya Niko, Ho Tai Hiap adalah orang pertama yang berhasil keluar dari Istana S dalam keadaan hidup, Dengan inilah kami mengucapkan selamat padamu, Tidak berani, Sahut Leng Hang sambil menjura, Semua ini berkat nasibku yang mujur, Juga berkat bantuan Kok Chu, Entah mengapa, Tiba-tiba air muka Tong Siau Sian bersemu merah. Tong Popo tertawa bergelak, Hahaha, sungguh pandai bicara, Mungkin takdir yang menghendaki Ho Tai Hiap mencapai sukses, Diiringi orang banyak Ho Leng Hang dibawa masuk ke ruang tengah, Tong Siau Sian segera mempersilahkan tamunya menempati kursi utama Dengan didampingi para tiang lo di kedua sisinya, Pelayan segera menghidangkan teh wangi. Dulu sebagai tawanan dan kini sebagai tamu terhormat, Ternyata Ho Leng Hang sama sekali tidak merasa senang, Apa yang dipikirkan sekarang hanya bagaimana caranya memasuki istana es untuk menolong Pang Go An, Cuma sayang ia tak punya kesempatan untuk buka suara. Para pengawal berbenang putih belum berhak masuk ke dalam ruangan menemani tamu, Jadi Kim Hang Giok pun tidak diketahui kemana perginya. Setelah air teh dihidangkan, Tong Siau Sian kembali menitahkan orang untuk menyiapkan arak, Sementara ia sendiri mohon diri untuk meninggalkan ruangan. Begitu Tong Siau Sian pergi, Tong Popo lantas berkata dengan tertawa, Ho Tai Hiap, Sejak kedatanganmu di lembah ini, Aku sudah tahu bahwa kau bukan manusia sembarangan, Buktinya memang demikian. Nah, Aku ingin minta subuhan secawan arak darimu, Popo terlalu sungkan, Aku orang Syihaw adalah manusia tak becus, Keberhasilan ku tak lebih lantaran nasib lagi mujur, Sahuk pemuda itu. Diluar ia berkata demikian, Dalam hati pikirnya, Mau minum arak boleh minum sepuasnya nanti, Yang penting sekarang lekas buka istana es dan menjemput Tang Toa Ko keluar dari situ, Titik didengarnya Tong Popo berkata lagi sambil tertawa, Ho Tai Hiap adalah naga di antara manusia, Semua Popo telah membuktikan sendiri, Menurut pendapatku, Persoalan ini pun tak usah dirundingkan lagi, Kita tentukan besok sebagai hari baik saja, Entah bagaimana pendapat Cici sekalian bagus sekali. Bagus sekali sahuk para tiang lo serentak. Lalu Tong Popo berkata kepada Ho Leng Hong, Inilah rejuti Ho Tai Hiap dan juga merupakan peraturan dari lembah kami, Kukira Ho Tai Hiap tak akan mengajukan pendapat lain, Bukan apa yang dipikirkan Ho Leng Hong sekarang, Bagaimana caranya masuk ke istana es, Hakikatnya ia tidak menaruh perhatian terhadap apa yang mereka bicarakan, Maka senaknya saja ia mengangguk. Popo sekalian tak usah terlalu berlebihan, Sudah ku katakan keberhasilanku adalah karena nasibku lagi bujur, Titik karena kurang memperhatikan, Dia mengira orang sedang berunding untuk mengadakan testa keesokan harinya Untuk merayakan peristiwa besar ini. Baik ujar Tong Popo Girang, Kita putuskan besok tengah hari sebagai saat bahagia, Segera siarkan ke seluruh lembah, Agar bersiap mengadakan testa, Ketika berita tersebut disiarkan, Serentak semua anggota masyarakat lembah itu menyambutnya dengan sorak-sorai gembira, Dentuman mercon segera berbunyi di mana-mana menambah semaraknya suasana. Ho Leng Hang masih menyatakan terima kasih dengan senyum di kulum, Setelah bunyi mercon merda, Ia baru memperoleh kesempatan untuk berkata, Sesungguhnya kalian tak perlu merayakan kejadian ini secara besar-besaran, Bila Popo sekalian ingin merayakannya, Lebih baik kabulkan saja suatu permintaanku, Untuk mana selamanya aku akan berterima kasih, Tong Popo tertawa, Kini kita adalah orang sendiri, Apa permintaanmu, Asal dapat kulakukan pasti akan kukabulkan, Buat apa sungkan-sungkan Popo tentu tahu bukan, Aku mempunyai seorang teman si Pang yang masuk ke Istana S bersamaku benar, Kau maksudkan Pang Goan, Pang Tai Hiap pemilik Tian Sui Hu, Kenapa dia? Karena harus membantuku lolos, Ia sendiri tak mampu meninggalkan tempat tersebut, Hingga kini masih tertinggal di dalam Istana S titik O, Sayang sekali, Tukas Tong Popo, Padahal aku selalu menaruh hormat kepada Pang Tai Hiap, Ia rela membantu orang lain dengan mengorbankan diri sendiri, Jiwa besarnya itu sungguh mengagumkan, Popo telah salah mengartikan kata-kataku, Ucap Leng Hang sambil menggeleng kepala dan tertawa, Maksudku, hingga kini Pang Goan masih hidup dalam Istana S, Ia belum mati, Tong Popo melengak, Tiba-tiba ia menengadah dan tertawa terbahak-bahak, Jangan tertawa Popo, Aku bicara sesungguhnya, Kata Leng Hang, Sambil tertawa Tong Popo berpaling ke arah para tiang lololainnya seraya berkata, Percayakah kalian? Ia bilang Pang Goan masih hidup dalam Istana S, Dan katanya ia tidak bohong, Hahaha, Beberapa nenek itu pun ikut menggeleng kepala sambil tertawa, Mungkin itulah harapan Hotai Hiap, Tentu saja kami pun berharap ia masih hidup, Tapi harapan tinggal harapan, Kenyataannya hal ini tak mungkin terjadi, Ketika aku masuk ke Istana S, Bukankah kalian pun tidak percaya bahwa aku akan keluar dalam keadaan hidup, Kata Leng Hang serius, Tapi kenyataannya sekarang aku bisa keluar dengan selamat, Ini kan juga suatu kenyataan kami hanya mengakui kenyataan dan bukan hayalan, Kecuali Pang Goan pun bisa keluar dengan selamat, Siapapun tak akan percaya perkataanmu itu, Kalau tidak percaya, Boleh kita buka Istana S dan memeriksanya Tong Popo menggeleng kepala berulang kali, Tidak mungkin, Menurut peraturan lembah hanya satu orang yang boleh masuk ke Istana S, Dan lagi dia pun harus mempunyai alasan khusus, Itu pun harus memperoleh persetujuan dulu dari Dewan Paratianglo, Siapakah orang itu buru-buru Leng Hang bertanya, Kok cuo baik, Sekarang juga akan kutemui dia, Kuharap Popo sekalian mengizinkan ia masuk ke Istana S titik, Sambil tertawa kembali Tong Popo menggeleng kepala, Hotai Hiap, Tak usah ke sana, Sebelum tengah hari besok, Kok cuo tak akan menjumpai dirimu, Kenapa tanya Leng Hang? Sebab kalian belum melakukan upacara nikah secara resmi, Masa calon pengantin boleh bertemu muka dulu Leng Hang tertegun, Ia termangu-mangu, Sambil tertawa kembali Tong Popo berkata, Jangan terburu napsu, Untuk menghormati kau sebagai orang pertama yang bisa keluar dari Istana S, Kami putuskan akan mengizinkan kok cuo masuk ke Istana S satu kali guna melakukan pemeriksaan, Akan tetapi itu pun harus dilakukan seusai upacara nikah kalian tengah hari esok, Harap kau bersabar dulu, Tidak teriak Leng Hang sambil melonjak, Aku tidak mau menjadi humah dari Miko, Lebih-lebih tidak ingin menetap di lembah ini, Kembaliku kemari hanya bermaksud menolong pangto aku, Air muka Tong Popo berubah masam, Katanya dingin, Hotai Hiap, Sebelum bicara hendaklah pikirkan dulu tiga kali, Inilah peraturan lembah dan kau pun telah menyetujuinya, Kini berita perkawinan telah tersiar luas di seluruh lembah, Kenapa kau malah mengucapkan kata-kata semacam itu hei, Sejak kapan aku menyetujui bukankah tadi kau telah setuju, Malahan kau minta agar jangan terlalu meriah, Masa ucapanmu itu cuma omong kosong saja, Kami menjodohkan kok cuo kepadamu, Meski hanya untuk memenuhi peraturan nenek moyang, Itu pun karena menghormati dirimu, Masa kau bersikap lintuan bila kalian menghargai diriku, Aku telah melepaskan kesempatan untuk kawin dengan kok cuo, Aku hanya mohon agar pangto aku diizinkan meninggalkan istana es, Ah, perkataan apakah itu kata Tong Popo tak senang hati, Betapa terhormatnya seorang kok cuo, Masa kau anggap perkawinan sebagai permainan kanak-kanak? Lagi pula antara soal perkawinan dengan mati hidup panggoan hakikatnya merupakan dua masalah yang tidak ada hubungannya, Jika kau tidak tahu adat lagi, Jangan menyesal bila kami pun tak akan sungkan-sungkan, Diam-diam Holeng Hang mengeluh, Kini ia baru sadar bahwa dirinya telah terjebak oleh perangkap lawan. Persekongkolan antara Sam Kong Chu Kim Hang Giok dengan Tong Popo Untuk memaksanya kawin jelas suatu intrik yang busuk dengan tujuan tertentu, Soal ini bisa tidak diurus, Apakah dirinya mengawini Tong Siao Sian atau tidak juga bukan masalah penting, Tapi panggoan yang menanti pertolongan dalam istana es jelas tak bisa ditunda-tunda lagi, Betapapun tak dapat menunggu usainya upacara perkawinan tengah hari besok, Persoalan ini justru masalah yang paling penting. Dalam cemasnya hampir saja ia hendak menerjang masuk ke dalam istana es dengan kekerasan, Tapi ia sadar kekuatannya terbatas, Dua kepalan sukar menandingi empat tangan, Apalagi jago-jago dalam lembah tak terhitung banyaknya. Ia sadar umpama istana es berhasil diterobos, Panggoan dapat diselamatkan, Belum tentu ia bisa lolos keluar nih kok, Sekalipun bisa keluar dari lembah ini, Hwi Beng Cu yang ada di tangan Cimo Ai Hwe pasti juga akan celaka. Sungguh masalah pelik yang sukar diatasi. Untung Ho Leng Hang bukan seorang yang keras kepala, Setelah berpikir sebentar, Tiba-tiba senyuman menghiasi wajahnya. Ya, karena cemas aku sampai kebelingar, Demikian katanya, Entah berapa banyak orang yang mengimpikan untuk menjadi huma dari Miko, Masa kesempatan baik yang kudapatkan kutolak begitu saja? Sungguh tindakan yang salah besar, Jadi sekarang kau sudah memahaminya? Tanya tong Popo Ketus. Ya, sudah paham, Sebagai manusia mau tak mau harus memikirkan diri sendiri, Hanya orang bodoh yang tidak menggunakan kesempatan baik ini, Mengenai mati hidup Panggoan, Aku telah berusaha sepenuh tenaga, Kesetiaan kawan paling-paling cuma begini saja, Ku percaya dia tak akan menyalahkan diriku, Tampaknya tong Popo Rada curiga terhadap perubahan sikapnya yang tiba-tiba itu, Namun ia tidak mengusut lebih jauh, Hanya katanya dengan hambar, Kalau bisa demikian akan lebih baik, Sudah sepantasnya kita berusaha sepenuh tenaga demi sahabat, Tapi tidak perlu urus soal waktu yang cuma setengah hari saja, Betul, Kata Leng Hang sambil tertawa, Bila ia sudah mati, Cemas juga tak berguna, Sebaliknya kalau ia tidak ditakdirkan mati, Pang, To'ako pasti dapat menunggu diriku setengah hari lagi, Sejak itu masalah yang menyangkut Panggoan tidak disinggung-singgung lagi, Leng Hang bersenda gurau dan tertawa, Ia membual tentang pengalamannya ketika lolos dari istana es tak lama kemudian, Perjamuan sudah siap, Para tiang lo pun menemani Ho Leng Hong bersantap, Kelakuan Leng Hang bagaikan orang yang delapan keturunan tak pernah minum arak, Setiap cawan yang diangkat segera dihabiskan, Tentu saja beberapa orang nenek itu bukan tandingannya minum arak, Tak lama kemudian, Para nenek itu menjadi mabuk dan pusing kepala, Semua orang tak berani minum lagi, Sedangkan Ho Leng Hang masih saja memaksanya minum, Dalam keadaan demikian terpaksa nenek-nenek itu harus mengambil langkah seribu, Perjamuan itu hanya berlangsung dalam waktu singkat dan diakhiri begitu saja, Bagaimanapun Tong Popo adalah nenek yang lanjut usia, Setelah minum beberapa cawan arak akhirnya dia tak tahan, Setelah menetahkan orang menyiapkan kamar tidur di bilik timur buat Ho Leng Hong, Ia sendiri pun kembali ke tiang lowan untuk istirahat, Leng Hang tahu bahwa di sekeliling bilik timur pasti tersebar para penjaga yang mengawasi gerak-geriknya, Maka ia sengaja memanggil petugas penjaga untuk menghadap, Kepada penjaga itu dikatakannya, Aku tahu penghuni perkampungan ini kebanyakan adalah kaum perempuan, Padahal aku mempunyai kebiasaan tidur telanjang, Oleh karena itu untuk menjaga tata kesepanan terpaksa pintu dan jendela akan kututup rapat, Tolong Nona sampaikan kepada semua orang, Harap malam ini jangan mendekati kamar bilik timur, Semakin ia bersikap misterius, Para penjaga semakin tak berani gegabah, Baru saja ia masuk kamar, Penjaga itu segera melaporkan kejadian tersebut kepada Ho Ajin, Mendengar laporan tersebut, Ho Ajin tertawa dingin, Katanya, Kalian masih gadis dan belum kawin, Tentu saja harus menghindarinya, Lain dengan diriku yang sudah kawin dan pernah punya anak, Aku tidak takut hal begitu, Tugas jaga malam ini serahkan saja kepadaku, Ketika semua orang sudah beristirahat, Ho Ajin dengan golok terhunus mendatangi bilik timur, Betul juga, Lampu kamar telah dipadamkan, Pintu maupun jendela juga tertutup rapat, Pelahan Ho Ajin menghampiri jendela dan coba memperhatikannya, Ternyata suasana dalam kamar amat pening, Bahkan suara napas pun tidak terdengar, Timbul curiga dalam hatinya, Jangan-jangan Ho Leng Hang sudah tidak berada di dalam kamar lagi, Untuk melaksanakan tugasnya, Mau tak mau dia harus nyerempet bahaya untuk melakukan pengintipan,